Intro Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Vera Indriani. Intro Untuk memastikan kesiapan dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak di daerah-daerah berjalan dengan baik, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Komisi 2 mengatakan agar KPUD dan Panwaslu daerah dapat meningkatkan pengawasan mengenai mani politik. Dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017 mendatang, Komisi 2 DPR RI meninjau persiapan dan kesiapan di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Komisi 2 ingin memastikan persiapan berjalan lancar dan tidak ada permasalahan yang serius, juga antisipasi gangguan keamanan saat pilkada berlangsung. Rombongan Komisi 2 DPR RI disambut oleh pelaksanaan tugas Bupati Kampar, Sahriel Abdi, beserta jajaran SKPD Kabupaten, serta KPUD dan Panwaslu daerah. Ketua tim kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman minta pihak penyelenggara pilkada dan Panwaslu dapat meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi tindak kecurangan baik saat kampanye maupun saat pelaksanaan pemungutan suara. Ia berharap dari 5 pasangan calon Bupati Kampar yang bertarung dapat dihasilkan pemimpin daerah yang dapat membawa perubahan dan amanah. Persiapan sudah cukup selesai, pelanggaran-pelanggaran pada prinsipnya ditemukan sekarang ya dicegah, khususnya masalah manipuliti, penyelenggaraan kampanye. Berikutnya adalah masalah persiapan kertas suara sudah selesai dan sudah dilipat. Berikutnya adalah yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran baliho, baliho alat kampanye, alat peragak kampanye APK begitu. Kita cek semuanya secara keseluruhan. Dan juga soal-soal yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran pada saat kampanye tersebut pada dasarnya tidak ada hal yang berarti dan sudah siap dalam rangka penyelenggaraan pilkada 15 Pogorari. Sementara itu, anggota Komisi 2 Herudin berpendapat persiapan Kabupaten Kampar berjalan cukup baik dan matang. Namun ia mengingatkan kepada penyelenggara dan pengawas untuk mengantisipasi adanya politik uang atau money politik dengan meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan segala perangkat, bawah selu, dia sudah punya posisi yang kuat, bukan hanya pelangkap, penderita, tapi dia sebagai sebuah perangkat pilkada pengawasan. Yang kedua, ada di luar pengawasan yang lain seperti dari kita, DPR RI, ada yang dari lain juga yang masyarakat luas sama-sama mengawasi. Mudah-mudahan transaksi politik dengan secara kotor itu tidak berlaku, tidak berjalan, bahkan tidak masif. Kan mudah-mudahan ini tertekan terus. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan semua permasalahan terkait sertifikasi dan tunggakan tunjangan guru swasta dan guru honorer pendidikan agama Islam dengan mencari solusi yang berpihak kepada kesejahteraan guru. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 8 Dedy Ishak mengatakan, dalam upaya menyelesaikan semua permasalahan guru, Komisi 8 terus menesak Kementerian Agama dan lembaga terkait untuk mencari titik temu penyelesaian yang menyeluruh, baik masalah sertifikasi, tunjangan maupun surat keputusan pengangkatan guru di berbagai sekolah di Indonesia. Kita terus melakukan upaya untuk mendesak teman-teman di Kementerian Agama ini untuk segera menyelesaikan problem yang cukup akut dan berlangsung lama. Dan bahkan lebih daripada itu, kami semua anggota dan pimpinan sepakat untuk memastikan bahwa seluruh persoalan ini bisa diatasi, bisa ditanggulangi dan ada penyelesaiannya secara menyeluruh dan tuntas. Anggota Komisi 8 DPR Jalaluddin Rahmat menyatakan, adanya usulan dari berbagai pihak untuk menggabungkan semua program pendidikan yang ada di lembaga pemerintahan lainnya, dibawah kendali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan saran alternatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan guru sehingga diharapkan Kementerian Agama ke depannya bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan haji dan umroh. Ada upaya sebetulnya menggabungkan seluruh pendidikan itu di bawah Kementerian Pendidikan walaupun kayaknya susah sampai sekarang karena hampir setiap kementerian punya lembaga-lembaga pendidikannya. Tapi saya kira mungkin salah satu alternatif ialah dalam urusan pendidikan, mungkin serahkan aja sama Kementerian Pendidikan di Kementerian Agama itu sehingga Kementerian Agama bisa fokus kepada masalah-masalah yang lebih relevan dengan agama. Jadi misalnya urusan haji dan sebagainya. Komisi 3 DPR dan Mahkamah Konstitusi sepakat meminta Presiden untuk segera memilih Hakim Konstitusi yang baru guna mengisi kekosongan kursi jabatan Hakim MK pasca ditangkapnya salah satu Hakim Konstitusi dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi di ruang delegasi Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman menegaskan, DPR dan Mahkamah Konstitusi sepakat untuk sepenuhnya menyerahkan kasus yang menimpa Patrialis Akbar kepada KPK. Ia meminta agar persoalan hukum ini dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beni menyatakan kedua belah pihak telah menyetujui akan meminta dan mengirim surat permohonan kepada Presiden untuk menentukan pengganti Patrialis Akbar. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menghambat tugas dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Tadi dalam rapat konsultasi disampaikan agar Bapak Presiden sesegara mungkin mengisi kekosongan Hakim Mahkamah Konstitusi pasca salah satu Hakim MK menghadapi masalah hukum. Dengan demikian nanti tidak akan mengganggu kerja-kerja Mahkamah Konstitusi ke depan yang tentu saja akan semakin berat. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengumumkan Patrialis Akbar menyatakan pengunduran dirinya dari posisi Hakim Konstitusi melalui surat tertulis. Arief menambahkan, dengan adanya penyataan pengunduran diri tersebut ke depannya akan memudahkan proses etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar dan segera menunjuk Hakim Konstitusi yang baru. Pak Patrialis Akbar menyatakan diri, mengundurkan diri dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Mahkamah Konstitusi bisa segera mengirim surat pada Bapak Presiden untuk melakukan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang baru. Itu yang saya tambahkan. Siva dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Saya Vera Indriani, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.